puncak gunung tanpa nama kita harus turun sedikit ini turun-turun baru naik tapi pemandangannya sangat-sangat bagus kalian bisa lihat juga itu ada padang padang sabana yang paling luas tapi lintas klasik jalur lama jalur lama itu? jalur lama jalur mulai berbahaya banyak batu dan sebelah kiri langsung jurang tapi di bawah ada satanet kita semua ngantin saja di antara teping-teping kabut udah mulai naik tapi semoga akan membaik semoga segini detik-detik menuju pencak tempat nama gunung monster kabut semua jalan jalan semakin semoga kabutnya segini terima kasih Alhamdulillah wuh ucapkan ke nama kabur surdoktor Syamsuddin Mahmud Syamsuddin Syamsuddin Seperti biasa, dokumentasi. Setelah sedikit berdokumentasi, kami akhirnya turun. Rencananya makan siang di camp dan lanjut berjalan menuju lapangan bola sekitar 1-2 jam. Paling sore hari sudah sampai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai lapangan bola. Lagi demam tapi paksa jalan saja. Lagi cari kayu bakar. Alhamdulillah. Sudah sampai. Sekarang tinggal mencari tempat juga campnya. Sudah. 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 Vit tote! Oke, Muka saja. Dan tinggi pintu! Siap! Camp 戚 rumah Escola. Sudah kawan-kawan bola. Sudah tanggal mencari! Sudah dapet! Masak apa pak? ayam kampung bukan ayam walaupun di tengah hutan tadi jalan turun dari puncak jumpa apa kita ini gimana kronologinya meri saya takut kronologi untung aja jumpa di jalan nggak sengaja nggak sengaja sama-sama kaget tapi nggak dikejar ya nggak kami lihat apanya cuman guncangan kayunya lihat lukanya mudah-mudahan aman ya sekian purnama akhirnya makan daging mana ada matahari berganti bulan pertanda sudah datangnya malam saatnya beristirahat sekarang udah jam 9 lewat 10 dan kita lagi berkemas kita akan menuju ke puncak Loser dari jauh ada tracknya nampak dari lapangan bola cuaca lumayan mendung tapi tidak terlalu berkabut cuaca juga sangat-sangat dingin di sini karena ini ternyata rawa-rawa itu ada sumber air ada banyak sumber air di sini tempat hewan-hewan berkumpul untuk minum oke kita siap-siap dulu mari berjalan bukan saju jalurnya di dominasi sama sabana dan juga hutan perdo kecil kira kira-kira waktu dari lapangan bola kaku puncak Loser tuh sekitar tiga jam katanya tapi kita lihat dulu kita start jam setengah sepuluh tadi pulau seredong nampak anceh selatan pulau apa ya pulau seredong mas kita zoom nah itu yang pulau kecil lihat tebing-tebing semua hehehe itu puncaknya tebing boy dan kita harus melewati dari mana nih kita turunnya nah tracknya langsung tebing guys tuh lihat udah ada Fajar di yuk sana bayangin aja gimana jurangnya semoga selamat ngeri 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 ada kita turun oh iya ada orang mana nih udah di atas lagi nah daerah sini kurang jelas kalau di kamera yang penting jalan dulu oke kita matiin dulu bismillah itu jalur yang kita lewati tadi tebing semua ada banyak sumber air juga di jalur menuju puncak itu ada air bersih kira-kira satu jam setengah lagi ya satu jam setengah lagi menuju puncak oh ada gerbang ternyata gerbang batu assalamualaikum batu semua tu kawan-kawan lagi menikmati pemenang oh iya itu puncak tanpa nama wuh terasa ada di negeri lain nah di belakangnya ada banyak kawan mantap pokoknya mantap setelah 8 hari oh iya tips buat kalian yang mau kesini yang punya gigi ompong atau giginya berlubang ditempel dulu atau seenggaknya kalian bawa obat gigi udah 2 hari ini sakit gigi soalnya karena cuaca disini lumayan dingin bukan lumayan tapi sangat dingin kita break dulu kita semakin ke atas semakin banyak air itu di bawah ada gubangan air dan ini alirannya sangat-sangat bersih kemungkinan dari celah-celah batu dan juga lumut tapi air kita masih ada nanti buat masak kita ambil disini karena kita mau makan siang di puncak capek-capek waduh waduh apaan nih apaan coba cak gunung losur tersapai segitanya selamat menikmati selamat menikmati rasa harum muhampiriku tadi hampir saja aku meneteskan air mata saat merangkul tubuh losur seolah tak percaya aku dan kawan-kawan telah sampai di puncaknya sudah 8 hari ternyata semenjak hari pertama kami mendaki 2 hari awal pendakian dihajar trek menanjak terus-menerus hari ketiga melewati sungai dan malamnya tak ninyak tidur gegara sungai yang meluap hari keempat yang kembali menanjak tanpa ampun hari kelima dan enam diterpah badai dan gempah lalu tubuh yang mulai demam di hari ketujuh dan berpapasan dengan harimau saat turun dari puncak tanpa nama dan hari ini hari keelapan ke puncak losur puncak impian walau sebenarnya impian utamaku di puncak liuser seberang sana tak bisa kuji jaki karena tergendala cuaca dan waktu namun tak mengapa yang penting sudah sampai disini 3 impian 2018 ku terwujud tahun ini pertama gunung kerinci pada bulan 5 kedua burni berdung pada bulan 7 lalu dan ketiga gunung losur bulan 9 sekarang ini aku berharap ini awal bagi petualangan baruku bukan malah jadi penutup petualangan lainnya aku doakan semoga kalian bisa mendaki kesini bisa menikmati indahnya pemandangan alam dan tentunya memuji mental dan fisik semoga di lain kesempatan kita bisa mendaki bersama salam setari disini dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya itu kemana bang itu ke liuser jalannya jurang jurang semua lipir dan di ujung kalian bisa lihat garis pantai bang ya karah mana tuh ke ceselatan ceselatan mobidi kesana lagi karah pulau banyak kalau kalian gak percaya jalurnya lihat disini ya turunnya bang ini tebing ini tebing ini tebing ini satu jam turun ke bawah sana terjal semua 3 jam lebih kesana nampak dekat tapi jauh kegiatan yang pasti dipuncak kembali gpl gerakan peduli berbual percaya proses 444 sebelah sana kabut sebelah sana ketik itu yang paling keren yang lain lagi pada nyantai dan juga lagi masak sangat-sangat keren tapi karena tengah hari jadi terlalu terik ya Oh ya sekalian cari sinyal katanya disini ada sinyal buat ngabarin keluarga persisnya kan ada yang lagi pangkas di puncak Loser biar apa bang pangkas di puncak enggak biar enggak apa jelek Sampai rumah istri pun senang ya ya biar tembuk cita-citanya ya ya ini tukang pangkas diadakan biasa pangkasan ranting ya ini pangkas rambut apa makna pendakian gunung Loser bagi anda Loser sangat banyak mengajarkan kita tentang pertama tentang kekuatan tentang mental tentang fisik dan juga tentang melewati beberapa rintangan dan juga mengenal sikap dari kawan-kawan selain itu kita juga diajarkan untuk bertahan hidup dengan makanan seadanya seringan mungkin dan bergizi sehingga pada saat sampai hari ini hari ke-8 kita masih sehat walafiat enggak mudah-mudahan di hari ke-12 kita masih tetap sehat dan tetap kuat oke guys jadi maknal serbunya saya sangat bersejarah sangat menyimpan cerita dimana saya mengakhiri one rom perdana saya disini yang mana sudah saya tanam disana rambutnya dan itu udah bedek mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makna gunung Loser bagi saya sendiri ya sangat bermakna sekali karena gunung Loser itu paru-paru dunia rugi kalau kita nggak kesini bendaki gunung Loser bendaki gunung Loser sangat terharu lagi sekali karena trek yang terpanjang di Asia dan perjalanan luar biasa masalah masalah fisik harus kuat mental dan makanan yang sangat bergizi oke terima kasih si terserah udah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti biasa Kita sudah 8 hari Untuk menuju puncak Loser Kita kalau mau Mendaki puncak gunung Loser Kita harus mempersiapkan fisik Yang kuat karena Treknya Trek terpanjang di Indonesia Asia Tenggara Ya oke Dalam pedekian gunung Loser ini Saya lebih Saya banyak belajar Tentang kerja sama tim Tentang kebersamaan Dan Satu lagi buat kawan-kawan Kalau ingin mendaki gunung Loser Jangan lupa Lainnya fisik Karena treknya sangat luar biasa Oke terima kasih Oke Gunung Loser bagi saya Menjadi titik balik di hidupan ini Semoga menjadi lebih baik Di sini juga mengajarkan Perkemanan Saling berada egois Dan juga Berada amarah selama perjalanan Bagi kalian yang mau di sini Siapkan mental Siapkan fisik Yang pasti Mental kalian harus kuat Tersi keras banyak Karena di sini bukan Tepat barang Oke Jalan Punya 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 Tunjukkan kaki kalian kawan Sepatu perjuangan Kalau Sepatu perjuangan Loser Gak banget Oke Salam-salam Fisik diuji Sepatu juga diuji Melihat kaus kaki Jangan Bolong-bolong Kayu-kayu yang berkiri Kayak gini Kayak gini Dan banyak di depan sana Itu bukan tempat tujuan Tapi Tempat menaruk Kamera trap Jadi di sini dulu Sering dibikin kamera trap Karena memang tadi di jalur Banyak rapak Rusa Kijang Dan juga nenek Alias belak Jadi kami harus berhati-hati di sini Tidak boleh berpencar Apalagi Ria Itu Itu juga tuh Nah di depan juga Sumpah air Soalnya Pasti hewan-hewan juga minum Sekarang kami balik ke lapangan bola Istirahat dan besok Jalan pulang And now we are in the middle of Savannah Yes Our cane site Tolu gak aku ngomong masing Canda Mudah-mudahan bisa lihat Kijang atau rusah Suri ini Gimana puncaknya boy Mantap Jelurnya Extreme Pokoknya Mbak Dik Bagi kalian yang ingin Gagung Loser Jangan lupa Siapkan mental Dan fisik kalian Kami Puncak Loser Menunggu kalian Fisik dan mental Dan juga duit Itu yang lebih utama Duit 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 segalanya Oh iya Hari ini kita ngecam di lapangan bola Besok Gimana Besok Kita Langsung ke Game Viva Kaleng Viva Kaleng Terus ke Alas Semua Alas Lalu ke Angkasan Baru balik Bunga lo Mister Jali Cuaca Kurang mendukung Berkabut Bye Kijang rupanya Tapi kurang jelas nih Nah diantara itu Tadi ada Kijang Oke Setelah beberapa hari Apa jempol Setelah beberapa hari Kita berjalan Berapa 8 hari ya Kita udah 8 hari Dan Ya pasti Enggak bobok siang Enggak Ya belum pernah bobok siang Hari ini kita bobok siang Karena cepat Kembali ke camp Kita rencananya Mau recovery hari ini Ya recovery Seharusnya bisa lanjut Ke Camp Bivak batu Ya Camp Tanpa nama bisa Ke Bivak batu Bisa juga Tapi kita milih Untuk ngerest hari ini Biar besok Ke Bivak kalengnya Lancar Tenaganya Ngapain? Ngapain? Gaya foto Dipuncak Kalau enggak bagus Foto di puncak Balik aja Yang lain lagi di luar Lagi ngapi-ngapi Oke Kita istirahat dulu Bye bye Sementara yang lain tidur siang Ada yang lagi nyari Belalang Darut Bahasa Acehnya Lumayan buat digoreng nanti malam Kalau kalian Mau makan boleh Semoga banyak Sukses kawan Kita tinggal makan aja Makan aja nanti Gak kasih Gak tak kasih tidur dalam tenda Tidur luar Tuh dingin Oke Belalangnya udah masak Goreng aja Kita coba Udah duduk dulu Suri Kalau tangan kiri Lalu ni Omar Haid Haid Pilih Lalu Harus haru ikut Enak Mantap Aku nampak Aku nampak Asak enggak Enak Dengar itu Loh kok atas Yang gede Enggak dengar Enggak dengar Enggak dengar ''To beba juga tidak bernafas'' ''Ikau lebih kuat次dokji'' ''Muranya aja ada ada kuning bolega'' ''Muranya juga ada kuning bolega'' Ika kaya emas geramu sampe pake Ika kaya ati bedh niara Ika kaya emas geramu sampe pake Ika kaya ati bedh niara Ika kaya emas geramu sampe pake Ika kaya emas geramu sampe Ika kaya emas geramu sampe Ika sisi merata Tidang ku asali pasirmu serme Wainah gaul di batang angis Tidang ku asali pasirmu serme 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 itu lah mulai bergerak kijangnya ada dua ada dua ada dua itu ada kijang Hai 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 jangan gomong dulu kencangnya sembunyi-sembunyi suri hari di kemelepangan bola senja-senja sambil nyari kayu bakar cantik tapi sebelahnya sudah mulai kabut itu ke arah puncak tadi jam setengah tiga perjalanan pulang hari ke sembilan di hajar badai di camp bifak batu jadi di jalur pulang ke bifak kaleng kita jumpa entah saja entah 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 terima kasih terima kasih sekarang kita sudah di camp sungai elas sungai yang nanti aku nampakin videonya rupanya sungai yang di depan tempat camp kita juga lagi meluap kita gak tahu mungkin besok nge-camp lagi atau lanjut jalan mudah-mudahan hujan berhenti air sungai yang surut jadi kita bisa gerak oh iya kami tadi bergerak dari camp bifak kaleng sekitar jam sebelas itu lagi badai aku gak nge-videoin terus sampai di camp sungai elas jam jam setengah tujuh ah jam setengah tujuh oh iya yang maghrib masih dalam keadaan dalam hutan ya dalam hutan jalan pun gak nampak itu panik semua tuh karena jalan-jalan gak nampak panggil-panggil orang pun ada yang nyauh tapi gak ada orang ya nah yaudahlah tapi lanjut terus alhamdulillah sampai juga kita sekarang kita tanya kameramennya biar gak kasihan masuk video juga ayo 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 kameramennya malu tolong bicara review jalur jalur pulang jalur penelitian hari ini sangat luar biasa bagi saya dan sangat moga angka lutut mental dan fisik oke bye bye hari ke sepuluh kita melakukan alah kita akan melakukan penyebedangan basah ke sungai alas ke depan tadi malam meluap nah mil juga meluap kira-kira batas sampai batu sini meluapnya tapi aman-aman aja sekarang udah surut jam sebelas sekarang dan kita akan menyeberang ke sana kemungkinan menuju camp daus karena jam 11 kita gak bisa lagi ke camp angkasan semoga perjalanan aman dan juga tidak hujan lagi oke hari berangkat oke ada spot2 kita gantung dulu kemungkinan kita bakalan nyebrang pakai celana dalam aja sekarang pakai sandal oke mau lihat arusnya nah itu arusnya dan itu guide kita udah di depan pajar lagi nyebrang tapi dia tetap pakai sepatu disini kemungkinan gak akan terlalu dalam tempoh turut mengealkan pad mudah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati